Hari ini diawali dengan orang suruhan Nana yang menembaki Baji di sebuah toko teh. Baji masuk dalam kerumuman Duta Treya dan bersembunyi di dalam sebuah ambulan, lalui Batsya mengusirnya. Namun Baji mengatakan jika ini adalah takdir. Naku tengah melakukan puja, digu keluar dari rumah dan menemui Nana. NS, Nana Sahib, mengatakan jika ia akan mendapatkan beberapa transaksi bisnis dan akan mulai terbang ke Kolumbia. NS menyerahkan kunci pada digu dan memintanya untuk bertanggung jawab. Saat akan keluar dari fans, Baji melihat NS dan digu, ia pun bersembunyi. NS pergi, lalu Baji melihat Naku yang memberikan arti pada digu. Baji mengira jika ada tak mungkin bersamanya, lalu Baji ingin membawa Naku dan Duta kembali. Digu bersembunyi dan mengira jika NS telah menyuruh digu menahan Naku di sana. Baji menutup tubuhnya dengan selimut dan pura-pura menyapu. Namun Batsya memintanya untuk pergi. Digu masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah kota kecil, lalu ia memainkan musiknya. Naku melihatnya dan mengatakan, digu, membuat digu langsung menghentikan musiknya. Digu bertanya nama Naku namun Naku ingin digu memanggilnya seperti biasanya yakni Saeba. Lalu Naku menjabat tangannya dan mengatakan jika sekarang mereka berteman. Naku menyeret digu ke tempat tidur dan memintanya untuk menceritakan sebuah kisah sebagai teman. Naku tidur di pangkuan digu dan digu mulai bercerita. Digu menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Muna yang tengah sakit. Ia meminta ibunya untuk tidak meninggalkannya. Namun ayah Muna malah memisahkannya dengan ibunya. Ia pun marah dan ingin membalaskan dendam pada ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. Lalu Muna meninggal dan digu lahir, sata ini ia ingin menemukan iblis bernama Saab. Lalu digu melihat Naku sudah tertidur, digu bersyukur jika Naku tidak mengingat ceritanya yang menyakitkan. Digu menghapus air matanya dan menidurkan Naku di atas bantal. Lalu, apakah Baji mampu membawa Naku dan data pulang? Hari ini diawali dengan orang suruhan Nana yang menembaki Baji.